Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat medkom semua kita jumpa lagi di sambut iftar alamedkom.id siam. Alhamdulillah kali ini kita sudah masuk ke mulai pekan-pekan terakhir Ramadan. Mudah-mudahan di perjuangan hari-hari terakhir menuju lebaran ini, sobat medkom semua tetap diberi kekuatan dan terutama kesehatan mengingat Ramadan kita tahun ini sedang ditantang dengan adanya pandemi Corona atau COVID-19. Pokoknya mudah-mudahan sehat semuanya di rumah. Nah kali ini ada banyak hal spesial yang akan kita hadirkan di siam dengan tema kiat berhaji selagi muda. Spesial karena tema yang kita usung ini sudah mulai keluar dari pernik Ramadan seperti dalam pembahasan siam sebelumnya. Dan juga spesial lagi nanti ada yang jadi narsum dan akan membagi pencerahan buat kita itu ada Pak Anggito Abimanyu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH. Ini yang bertanggung jawab untuk manajemen soal pendanaan haji. Nah beberapa bulan terakhir saya mengikuti media sosial yang dikelola oleh BPKH dan itu menarik. Di BPKH itu sedang menggencarkan kampanye haji muda. Nah buat kita-kita yang masih muda nih, yang masih belia, kita usianya di bawah 20 tahun semua nih, impian berhaji muda itu kan memang luar biasa. Tapi kalau kita pikir secara santai atau serampangan itu hal yang sangat terlalu muluk-muluk. Tapi ternyata haji muda itu bukan sesuatu yang mustahil. Bagaimana giatnya nanti bersama Pak Anggito. Spesial lagi di siam kali ini adalah adanya beberapa kuis yang akan dipersembahkan oleh BPKH. Total hadiah 500 ribu voucher OVO yang nanti bisa dikirim ke teman-teman pemenang. Masing-masing 100 ribu. Wow, lebih dari sekedar lumayan voucher 100 ribu. Pokoknya enggak rugi lah buat teman-teman atau sobat medkom yang sudah bergabung di siam edisi kali ini. Beberapa menit lalu ada pemberitahuan Pak Anggito sebagai narasumari ini mohon izin untuk agak masuknya belakangan. Untuk tidak mengurangi diskusi kita kali ini, kita mulai dari kuis mungkin. Satu kuis akan dilempar ke peserta forum. Kita menjawab, itu menyebutkan nama lengkap dan asal daerah. Akhirnya sudah pada siap belum? Voucher 100 ribu buat satu orang pemenang dulu. Voucher OVO 100 ribu buat satu orang pemenang dulu. Silakan. Pertanyaannya adalah, apa singkatan, eh apa kepanjangan dari BPKH? Silakan lambaikan tangan ke arah kamera. Yang mau, yang mau aja ini ma. Yang mau, silakan. Apa kepanjangan dari BPKH? Kelihatan muka-muka searching. Silakan, ada yang mau jawab? Apa kepanjangan dari BPKH? Mbak Oje nih kayaknya sih. Silakan jawab, Mbak Oje. Silakan jawab. Silakan, ada apa dulu dong? Dan dari mana? Oh ya, nama Oje dari kedoya-kedoya aja nih. Kepanjangan BPKH. Badan pengelola keuangan haji. Makanan ada apa? Makanan ada apa? Nengok dari mana? Gak ada apa-apa. Emang minta aja. Oke, selamat Mbak Oje. Yang ada di kedoya. Kocer 100 ribu dari OVO. Nah, kira-kira teman-teman, aku sebelum nunggu ini ya, sebelum nunggu, sambil menunggu narasumber, nanti kita ngobrol-ngobrol dulu. Teman-teman punya cita-cita berhaji gak sih? Apalagi muda nih, di waktu muda. Siapa yang mau ngomong? Kocer 100 ribu juga yang mau ngomong. Siapa yang mau ngomong, kira-kira? Ada Ulul Azmi. Eh, bukan ini Pak Ulul, orang BPKH-nya. Gak boleh ikut kuis. Pak Ulul, selamat sore Pak Ulul. Semoga sehat selalu. Pak Ulul, boleh nunggu Pak Anggito? Pak Ulul, cerita dulu deh, kampanye Haji Muda di BPKH itu seperti apa? Pak Ulul. Keneran Pak? Suaranya kedengeran gak? Bagus banget, mantap suaranya. Alhamdulillah. Jadi, kampanye Haji Muda itu ibaratkan sekarang kita lihat di dalam sebuah kenyataan bahwa banyak haji-haji asal Indonesia terutama yang ketika berhaji itu sampai di tanah itu usianya sudah uzur lah. Sedangkan yang namanya haji itu bukan hanya sekedar kemampuan finansial, tapi juga kemampuan fisik juga dibutuhkan. Karena buat kini, kalau sholat itu adalah hanya ibarat murni kemampuan fisik. Kalau zakat, kemampuan finansial. Tapi kalau haji, itu dua-duanya. Jadi, kemampuan fisik dan kemampuan finansial. Jadi, ketika kita bisa berhaji di usia muda, bisa lebih nyaman gitu. Misalnya dari segi finansial sudah mencukupi, dari segi basic juga lebih prima. Jadi, bisa lebih menikmati. ketika nanti berhaji. Yang sudah dilakuin sama BPKH, yang sudah dikerjain, apa aja bentuk kampanye-nya, Mas? Ada beberapa kampanye yang kita, apa ya, kita lakukan. Kita menyasar ke anak-anak muda. Kita sudah pernah rojo ke beberapa universitas gitu. Jadi, untuk mengkampanyikan. Karena, seperti yang Pak Sahib tadi di awal bilang, kita ketika berbicara tentang haji dan usianya masih muda, itu seperti terlalu cepat gitu ya. dan terburu-buru. Kalau kita yang nggak tahu sih, akan buluk-buluk gitu, Mas. Belum buluk, ya. Belum buluk-buluk. Istilahnya, ibarat makan aja belum kenyang gitu. Atau apa. Jadi, itulah namanya, kita mengedukasi dulu. Pertama yang jelas, kita mengedukasi ke masyarakat bahwa rukun iman yang kelima rukun islam yang kelima itu juga perlu ditunaikan dan perlu disiapkan sejak gini. Walaupun kita belum siap 100 persen, tapi setidaknya ketika sudah ada niat dari hati, insya Allah, ada jalan kita. Itu terhati. kampanye terkeren dan paling berkesan yang udah dilakuin BPKH mungkin, Mas. Bisa cerita, Mas. Yang terbaru, kita ada webseries, ya. Jadi, kita buat film-film pendek, kerjasama dengan filmmaker muslim, disitu ceritanya sederhana tentang laki-laki yang tidak mau ngeluk-ngeluk untuk berhaji dan itu ada suka dengan karyawan yang ingin bisa ditonton di Youtubenya BPKH RI. Sekarang udah episode ke-3. Misalnya beberapa episode yang masih banyak dan seru. Masih produksi, Mas, untuk webseries itu. Iya. Sekarang masih produksi webseries itu. Iya, masih proses juga. Teman-teman yang pengen apa, tahu melalui webseries saya tengok langsung melunjuk ke BPKH. Ada lagi, Mas, yang bisa diceritain ke kita-kita? Nah, ini background di belakang saya ini posternya. Cover film-nya, ya. Kita-cita cinta. Ini soal cowoknya satu, ceweknya dua. Menarik. Iya, bukan. Ya, seperti itu. Kayaknya menarik. Nih, teman-teman Sobat Netkom yang penasaran webseries yang diterbitkan sama BPKH tentang apa ya, barang kita pengen terpacu juga melaksanakan haji saat muda, saya langsung luncur ke YouTube channel-nya BPKH. kira-kira ada lagi enggak, Mas, yang bisa dibagi dengan kita-kita di sini? Nanti Pak Anggito menjabarkan lebih detail. Mungkin nanti akan lebih banyak di Pak Anggito, ya. Dan saya pengantar-pengantar saja. di sini kami melakukan kepen-kepen tentang haji muda. Baik, pertama, ada beberapa cara ya. Jadi, yang pertama, melalui social media, yang jelas dari surat kami. Terus, yang kedua, melalui YouTube yang tadi saya sebutkan dari film Cinta-cinta Cinta ini. kemudian beberapa talk show-talk show baik online maupun offline untuk mengenalkan dan mengedukasi bahwa haji itu perlu disiapkan, dipersiapkan. Bukan, kalau orang Jawa bilang, bukan ujuk-ujuk. Tiba-tiba trik di Tanah Suci, gitu kan. Iya. Om Jin, gitu kan. informasi-informasi di mana sih BPKH kalau nyalurin info-info itu di apa? Untuk informasi-informasi, sebenarnya kalau informasi haji itu ada ada dua channel informasi haji. Yang pertama, informasi dari BPKH dan informasi dari Kementerian Agama. Karena pada dasarnya, mungkin bagi teman-teman yang informasi, BPKH itu dulunya seperti sebuah anak yang terlahir dari Kementerian Agama. dulu tidak ada. Dulu ketika tahun 2017 bawah, itu tidak ada BPKH. Karena BPKH masuk di Direkturat Jenderal Penyelenggaran Haji Umroh. Masuk ke Dirjen PHU. Kemudian untuk lebih mengopakimalkan lagi dari segi kemanfaatan dan optimalisasi nilai manfaat kemudian dibuatlah sebuah dipisah agar lebih fokus untuk menangani keuangan. Pengen penasaran pengen minta pendapat Sobat Medcom yang sudah hadir di forum dulu kira-kira bayangannya memungkinkan tidak sih kita masih muda atau paling banter di sini baru punya anak dua tiga untuk melaksanakan haji segera mungkin tidak nunggu waktu tua bayangannya memungkinkan tidak sih Sobat Medcom silahkan satu yang mau ngobrol silahkan siapa kira-kira yang berkenan untuk hitung-hitungan Sobat Medcom itu memungkinkan gak sih haji muda nah nanti keraguan Sobat Medcom itu kalaupun ada bisa bisa ditimbang dengan pencerahan nanti yang disampaikan oleh Pak Agut Bang Al-Abrar barangkali punya cita-cita berhaji Bang Al silahkan Bang Al-Abrar dari mana dan bercerita atau sudah haji Pak Haji Alhamdulillah belum kayak apa bayangan bisa melakukan haji muda itu bayangan haji ada sih keinginan tapi bukan buat diri sendiri tapi buat orang 20 terus juga apa ya dengan pendapatan yang mencukupi untuk dua anak dan satu keluarga untuk menabung haji kayaknya gimana itu iya mungkin BPKH bisa ada pencerahan buat kita-kita yang masih muda kalau pengen haji mungkin ada trik atau tipsnya buat menabung untuk karena pendapatan sebulan itu ya udah udah habis buat keluarga aja Gus jadi mana mana itu iya kalaupun ada keinginan bukan buat diri sendiri dulu sih tapi buat orang tua itu sih iya karena mungkin prioritasnya soal usia lagi nih mas asmi soal usia mungkin yang diprioritaskan ya orang yang lebih sebu orang tua problem untuk kampanye haji muda ini nanti akan seru lagi lebih seru lagi berkaca dari komentar tadi bang alak brol dimana bang saya di Jakarta nih di Matraman Matraman bang sebenarnya banyak peserta forum yang ikut masuk disini itu penasaran karena iat haji selagi muda itu seperti apa yang ditawarkan oleh BPKH mungkin BPKH itu mau apa mau menawarkan skema apa tips menabungnya atau gimana sih manajemen keuangannya atau gimana mas asmi nah itu nanti materinya Pak Anggito nanti intinya buat teman-teman ini sebelum Pak Anggito datang ya jadi apa ya penasarannya ditetap dulu biar nanti nggak lupa nanti ketika ada materi atau materinya kurang panjang atau apa gitu bisa ditanyakan tentang bagaimana caranya dan apa apa ya apa solusinya gitu bagaimana oke ada ada keinginan sih cuma untuk manajemenin apa namanya keuangannya ya ternyata nggak mudah juga gitu karena apa haji itu kan istilahnya bisa dibilang kalau dalam dalam rukun Islam itu berada paling ini ya yang kelima ya setelah yang lain terpenuhi nah untuk menyisihkan uang untuk melakukan haji ini memang harus diniatin nih cuma ya strateginya itu loh yang belum nemu atau mungkin belum mendapat hidayat atau gimana itu ya makanya di forum ini menjadi pentingnya ya iya makanya pengen 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 tahu juga sih maksudnya kalau ada kiat khusus untuk apa menyisihkan penghasilan untuk haji itu atau mungkin ada cara yang lain misalnya kalau dari gaji yang kita terima apakah beberapa persen bisa disisihkan atau bagaimana itu kan butuh strategi khusus gitu karena ya menurut saya kalau haji itu kan istilahnya ya memang ini biaya perjalanan gitu dan harus diniatin apalagi kalau misalnya kita pengen berhaji dengan cara yang nyaman gak pas-pasan gitu ya artinya pengen disana pengen bisa belanja ini belanja itu atau berkunjung ke ini berkunjung ke itu nah itu sebenarnya menurut saya harus ada ekstra money lah buat disisipin gak pas-pasan banget gitu soal oleh-oleh ada solusi di tanah apa pengen tahu juga sih mas seperti itu problem kita itu sebenarnya bukan itu aja sih kalau kita boleh kupas soal daftar tunggu haji nah itu juga yang jadi masalah ya nah itu gimana kalau misalnya gini dari kan di beberapa wilayah itu kayak misalnya di yang mayoritas apa namanya pemeluk agama islamnya sedikit biasanya daftar tunggunya itu gak terlalu lama gitu apakah kita bisa mengalihkan ke arah sitel apa gimana ya nanti kita salingkan dirjen haji mungkin pertanyaan itu banget tapi ada kok konsep atau skema yang model gitu tuh apa zonasi itu dan ketentuan ketentuannya banyak ada kok nanti kita buat tema khusus mungkin untuk pembahasan yang menjadikan so banyak sobat medkom disini adalah mungkin soal haji muda itu kan ada dua perkara satu soal finansial kita cara manajemennya gimana dan yang kedua soal kalaupun toh kita punya duit hari ini atau memenuhi syarat finansial itu kan ada persoalan lain yaitu daftar tunggu haji bisa gak sih nikum daftar haji segitu banyaknya dan itu isinya kan orang keumuman jemaah haji Indonesia kan di persentasenya terbesar itu orang-orang nanjutusia bagaimana dan lebih cepat oke misal gini juga nih Bang Garuda bisa didiskuskan oke haji muda itu maksudnya kita mulai ambil porsi hari ini hilang dong istilah haji mudanya tetap berangkat umur 50 tahun 60 tahun gitu kan jadi daftarnya sekarang tetapnya tetap berangkatnya nanti usia udah tua ya ini yang menarik kita sambung lagi kayaknya ada yang mau ngomong lagi nih Kang Reza Mahardika tadi silahkan Kang Reza Mahardika dimana dimana nih orangnya silahkan bisa cerita gak kira-kira haji muda itu nah Alhamdulillah kita sudah apa kedatangan atau bersama kita Pak Anggita Abimanyu Assalamualaikum Pak Anggita Waalaikumsalam Pak Anggita ini sangat ditunggu-tunggu nih Pak karena karena yang membuat episode hari ini jadi spesial adalah kehadiran langsung Pak Anggita Abimanyu oh ya terima kasih Pak Anggita boleh langsung gak ya kira-kira karena silahkan sudah banyak nih keluhan teman-teman atau yang membuat Sobat Medkom ikut di forum ini adalah kiat berhaji muda itu seperti apa ya karena kita berbagai permasalahan pertama soal manajemen finansial kita yang memang agak repot apa-apa itu tahu sendiri pendapatan anak muda sekarang itu bisa diukur lah yang kedua kalau yang kedua sekalipun kita mungkin cukup finansial atau baik secara manajemen dengan daftar tunggu haji yang begitu renang-renang di Indonesia itu cukup panjang nah kampanye haji muda yang dilaksanakan BPKH itu seperti apa sih Pak Anggita silahkan Pak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Amniyai Wa Musalim Wa Ala Terima kasih terima kasih atas undangannya ini jadi selamat terpuasa bagi mereka menjalankan mudah-mudahan menjalankan kehidupan ini meskipun dalam masa yang sulit dan kita tidak pernah ups kenapa Halo ingat suara saya ya saya tadi keputus ya silahkan Pak lanjut mengkampanyekan mengenai haji muda karena haji muda sekarang ini menjadi tren bagi kita adalah salah satu yang kita harus kampanyekan karena di dalam salah satu Quran Surat Al-Imbur Al-Imbur 97 itu kan disebutkan bahwa walillahi al-nasih hijul baidi mahan sato'a ilahi haji itu adalah kewajiban bagi umat islam terhadap Allah yaitu bagi orang-orang yang sanggup menjalankan perjalanan kebaidullah itu kan menunjukkan bahwa kata kuncinya adalah kalau mereka sudah mampu maka dia hukumnya wajib kalau dibalik begitu ya nah saya sih melihat ya haji muda itu mungkin ukurannya adalah ya usia 30 tahun setelah dia bekerja kurang lebih 10 tahun dia punya penghasilan kurang lebih 1 bulan ya kalau di PPKH itu bisa antara 9 sampai 20 juta 10 sampai 30 juta maka sebetulnya dia bisa apa itu memiliki tabungan yang cukup ya dan maka kewajiban pertama kali selalu umat islam karena dia tidak punya kemampuan dalam mendaftar haji berusia 40-50 tahun yang mendaftar tapi kita harus turunkan yang mendaftar itu di usia di bawah 30 tahun nah makanya mereka kategorikan sebagai muda milenial bikin namanya program haji nah program haji itulah yang kita sebut sebagai ayu haji muda itu kira-kira anunya awal dari ide mengenai haji muda itu jadi kita menyasar mereka-mereka yang masih muda kalau punya tabungan tidak perlu pergi ke Eropa ataupun ke Jepang ataupun ke Bali untuk bersiar ya lebih baik sisihkan dulu untuk membayar tabungan haji efek graman efek graman anak-anak lebih senang kekoreflat yang data dari BPKH itu yang menarik kan misalnya anak muda 30 tahun berapa 9-10 itu kan angka yang apa ya kayaknya sedikit kelompok mungkin ya yang ada di sana nah misalnya yang standar kayak kita-kita yang hadir di forum ini misalnya enggak di rentang penghasilan seperti itu ada kiat enggak Pak kira-kira ada ya sebetulnya kan tadi ya kalau sebetulnya kalau dia itu belum berkemampuan maka tidak ada kuat sifat tetapi ada cara lain kan ini stage-nya mungkin kalau dia itu segitu ya kalau 9 juta di BPKH ini juga segitulah untuk yang setahun dua tahun sudah bekerja itu mendapatkan sekitar 9-10 juta ya nah untuk yang sudah kurang lebih 10 tahun untuk yang fresh grade yang masih muda untuk usia 25 sampai 30 ya ada namanya tabungan haji ya tabungan haji itu mulai dari 100 ribu nabung gitu ya tapi sudah ada niat sudah ada azamnya sudah ada izamnya sudah ada niatnya itu insyaallah inna amaluki niat ya sesuatu itu dimulai dari niat makanya kalau niat itu sudah di ucapkan diniatkan itu insyaallah sudah diterima pahalanya meskipun masih jauh dia untuk tapi minimal menyisihkan sebagian uangnya dulu itu sudah sudah mulai dari niat nanti kalau sudah hampir 30 sudah menikah barangkali dia sudah bisa membayar haji bersama dengan istri atau suaminya gitu ya syukur-syukur orang tuanya membiayai mahar hajinya dengan itu gitu daripada dikasih mahar itu dikasih hadiahnya itu pergi kemana gitu ya lebih baik kasih aja 25 juta gitu ya untuk atau berapalah 1 juta juga ngapas 2 juta juga ngapas 3 juta yang ngapas 10 juta untuk bayar tabungan dulu syukur sudah 25 juta bisa membayar pandemi setelah awalnya jadi BPKH itu istilah lainnya bersedia nemenin sobat-sobat netkom yang mau punya niat baik untuk berangkat ke tanah suji gitu ya ya jadi sekarang kan kalau kita lihat animo masyarakat pergi umroh gitu ya saya lihat tahun lalu sebelum covid ya 1 tahun 1 juta orang itu didominasi sama anak-anak muda sekarang langsung didapat girohnya banyak ya nah sebetulnya kan kewajiban umroh itu kan sunah ya jadi harusnya yang didulukan kan membayar setuan awal dulu membayar hajinya dulu setuan haji dulu baru kemudian dia pergi umroh nah sebetulnya ada konsep yang kurang tepat ya kalau mengajak anaknya umroh dulu gitu meskipun itu ya kalau niatnya itu sebagai latihan ya gak apa-apa tapi sebetulnya yang wajib dulu itulah membayar setuan awal apalagi sekarang waktu tunggu sudah 20 tahun ya kalau dia usia 25 tahun atau 30 tahun dia sudah mendaftar itu dia berangkat di usia 50-60 tahun itu sudah sangat ideal ya apalagi kalau dia usia 30 insya Allah sudah punya keluarga sudah punya suami atau istri itu maka nanti dia bisa berangkat dengan suami atau istri maka disamping haji muda ini kan programnya banyak ya mulai dari milenial mulai dari memudahkan mendaftar mulai dari online dia mendaftar kemudian kita sadarkan moral ada pendidikan tapi juga kita sudah memiliki beberapa program nanti dengan bank-bank itu misalnya apa namanya untuk menikah gitu menikah itu lalu kita himba orang tuanya untuk memberi hadiah dalam bentuk takdungan haji hadiahnya itu sebelum nanti dilempar ke sobat netkom lagi terakhir Pak Anggito orang memandang haji kan sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah langsung orang langsung menganalogikan ini ini menarik untuk orang-orang yang tua yang tanah kutip maaf ajal bentar lagi anak-anak wah gak mikirin kayak gitu nah Pak Anggito mungkin bisa nasihatin teman-teman keuntungan haji muda itu haji saat muda itu apa aja kira-kira yang bisa sebetulnya haji muda itu adalah mendaftar haji di usia muda sekarang ini kan umumnya mereka mendaftar haji di usia sudah 40 tahun ke atas sehingga berangkatnya di usia uzur gitu kan nah sekarang dengan waktu tunggu sudah 20 tahun ya maka sejogianya mendaftar di usia muda gitu ya maka di usia muda dia bisa berangkat haji di usia yang cukup mapan ide maha haji Indonesia itu berapa tahun sih Pak Anggito? kalau sekarang rata-rata usianya di atas 60 tahun 65 tahun ke atas tapi itu kan akan mengganggu kekusukan yang bersangkutan ya sekarang di usia mendaftar haji itu kan kalau orang mengatakan suatu perjalanan fisik yang sangat berat ya maka dibutuhkan tadi yang saya sebutkan sebagaimana istatua ilahi sabillah itu kan sebetulnya adalah kemampuan dia baik keuangan maupun kesehatan jadi itu adalah suatu tuntunan karena usia sekuat kan kemampuan itu tidak hanya kemampuan disarankan sejujurnya dia berangkat haji di usia yang relatif sekarang karena waktu tunggu 20 tahun ya mungkin 50 tahun ya kayak saya ini 57 tahun ya cukup lah sebetulnya kalau sudah usia 60 tahun agak berat karena fisiknya itu akan terganggu berarti anak-anak muda sekarang harus memproyeksikan umur antara 10 sampai 50 tahun harus sudah bisa berangkat begitu ya Pak gitu ya ya karena itu sebetulnya sekali lagi kalau saya menafsirkan Ali Imran 97 tadi kan sebetulnya kalau dia sudah mampu untuk melakukan perjalanan ibadah haji artinya dia mampu tadi membayar setahun awal maka jatuh sudah kewajiban kalau dia tidak melakukan itu maka menjadi dosa kan sebetulnya nah kita ingin melamatkan mereka caranya gimana ada beberapa ya kita sedang mengusulkan atau menisiasi melakukan program haji kan haji itu tunggu 20 tahun jadi bisa mencicil kalau begitu ya sebetulnya mendaktar haji dengan cara mencicil atau program atau perencanaan itu diperbolehkan tidak perlu membayar tunai sekarang karena kan kalau dia 20 tahun maka dia mampu kalau misalnya seperti Anda yang atau seorang yang penghasilan 10 juta ataupun makan 5 juta ini jil 25 juta itu kan mungkin cukup dengan waktu 10 tahun jadi ada fatwa MUI DSN MUI tahun 2002 dan tahun 2012 itu Muzakaroh itu sebetulnya diperbolehkan asal pada waktu berangkat hati dia sudah lunas itu ada kewajiban lagi nah itu salah satu ketentuan dari salah satu apa namanya hasil apa namanya fatwa di DSN MUI itu itu antara lain bahwa dia bisa menggunakan penguruskan haji itu bisa menggunakan semacam dana talangan gitu ya selama pada waktu dia berangkat dia sudah lunas kita persilahkan teman-teman yang sudah bergabung di forum untuk langsung nih hubung langsung dengan Pak Anggito ini luar biasa luar biasa ini makan ada yang mau ini mau langsung curhat Pak Anggito kesempatannya Bang Uda Garuda barangkali mau meneruskan tadi langsung ke Pak Anggitonya silahkan Bang Uda agak gelap ya di sana Bang Uda barangkali mau nerusin langsung ke Pak Anggitonya tadi belum ya belum ada nah kalau teman-teman belum ada satu lagi nih Pak Anggito ini soal daftar tumbuh daftar tumbuh itu kan kaitannya sama jumlah populasi sebuah negara struktur di terasasi harapan depan itu seoptimis apa sih daftar tumbuh bisa meneruskan atau memang memang negara yang menganut sistem antrean itu maka tidak bisa dipungkiri bahwa antrean akan semakin lama semakin panjang kenapa yang minat banyak kursinya terbatas itu kan hukum sederhana saja kalau antreanya banyak atau yang minat banyak sementara kursinya sedikit maka akan menjadi antrean dan karena penduduk Indonesia atau sebagai muslim terbesar di dunia yaitu banyak yang berminyat dan kembang karena dia beragama juga lebih bagus maka dia pasti menginginkan atau menginginkan laik haji maka antreannya akan otomatis akan panjang nah cara mengurangi antrean tersebut sekarang pertama kali di Arab Saudi tadi ada revision 2030 2030 dimana nanti kuota haji itu akan naik ya akan lipat berarti kan kuotanya akan turun nanti waktu antreannya akan turun jadi kalau sekarang ya kalau sekarang itu 3 juta orang haji itu nanti akan 99 juta mudah-mudahan yang tambahan kuota itu diisi oleh Indonesia kalau Indonesia memang ngantri gitu ya yang pertama yang kedua itu adalah kita sendiri kan di kebijakan di kementerian agama itu sudah mulai menerapkan tidak boleh orang berhaji dua kali gitu atau minimal oleh yang berangkat haji dua kali itu kalau sudah 10 tahun ya terus ketiga ya setiap tahun kita melobi untuk menambah kuota tahun lalu kita mendapatkan tambahan kuota 10 ribu ya terus saja kita lobby supaya nanti menuju ke 2030 itu kita yang mendapatkan jatah tambahan kuota tersebut ya terus yang keempat tentu kami mempromosikan haji muda ini ya haji muda itu artinya daftarlah selagi ke muda supaya antrianya itu terjangkau jadi pada waktu berangkat nanti usia kamu adalah antri 50-60 tahun makanya daftarkan sekarang jangan nanti gitu dan itu adalah ikhtiar manusia jangan sampai kita lalu menisal ini karena antrian panjang enggak juga antrian panjang itulah kenisjayaan tetapi ikhtiar manusia yang harus ditingkatkan dan kesedaran manusia juga harus ditingkatkan maka itulah kami mengkampanyekan namanya haji muda yang terakhir adalah kita menyampaikan ini kepada komisi fatwa di SNMUI juga menyampaikan kepada kentera agama bahwa tidak dilarang membayar atau membayar setoran awal itu dari pembiayaan atau dari perencanaan haji maka ini mudah-mudahan bisa sehingga mereka-mereka yang berusia muda dan gajinya mungkin belum cukup sekarang tapi nanti kan 20 tahun lagi kan cukup sebetulnya itu bisa diberikan kemudahan dalam rangka untuk mencicil mencicil itu kurang lebih ada 5 tahap tadi yang kita ingin pastikan bahwa memang kita bisa menanggulangi masalah kuota ini apabila kita melakukan 5 tahap jadi jadi haji muda itu sebagai pengingat buat teman-teman muda duit jangan di jangan diumbar kemana-mana ini haji yang wajib yang wajib dululah yang kita lakukan bukan berarti anda kembali tidak boleh tidak begitu bukan berarti anda ke Lombok tidak boleh bukan berarti anda tidak boleh ke Singapura juga tidak ke Australia juga boleh tapi ingat yang wajib dululah itu kan sunah yang lain kalau anda sekolah di Turki juga boleh tidak ada masalah berhubung lagi perjelang berbuka Pak Anggito jadi suangin nasi dulu sebelum lauk gitu ya gitu berjuangkan nasi dulu sebelum lauknya teman-teman betul jangan sampai kita berangkat umroh dulu belum belum daftar itu kayak seperti kita suatu duha tapi kita belum suatu subuh ya kan kita mengerjakan semuanya yang sunah tapi yang wajib tidak dikerjakan itu emang problem buat kita kalau tahajud itu lumat banget kalau subuh cepat-cepat males luar biasa ya itulah filosofi yang seperti itu ya silahkan Bang Uda Garuda udah stabil katanya silahkan barangkali mau silahkan Assalamualaikum Bang Ito Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh salam kenal saya Uda Uda Garuda pengen nanya Bang Ito itu kalau apa namanya minimal kita tabungan kita mencapai nominal tertentu berapa gitu untuk dapat kuota kursi keberangkatan gitu nah terus ya itu yang pertama terus yang kedua soal pengalihan lokasi zonasi keberangkatan gitu kayak misalnya di beberapa wilayah di Indonesia ini kayak Toraja yang mayoritas Kristen itu kan pengenangkatan hajinya disana mungkin gak terlalu banyak ya antriannya ya misalnya di Bali juga nah itu gimana apakah bisa mengalihkan ke tempat-tempat itu atau tetap sama jumlah antrian waktunya gitu terima kasih Pak bagus pertanyaannya udah jadi begini mengenai sekali lagi waktu tunggu itu oleh Oki ya oleh Oki itu IOC apa namanya negara Islam dunia itu dibagi dan itu satu termil berbandingan dengan penduduk muslimnya jadi kalau Indonesia Indonesia ini 240 juta penduduk muslimnya adalah 2.000 eh sorry 240 juta lalu penduduk muslimnya adalah 220 juta kota jamaah hasinya adalah 220 ribu gitu ya jadi itu semua negara diperlakukan sama jadi selalu berbanding urus dengan apa dengan jumlah penduduk kalau dibagi per provinsi lagi per provinsi jadi provinsi yang penduduk muslimnya banyak itu kuotanya paling banyak jadi penduduk apa provinsi dengan kemudian di Bali di NTT itu maka kuota dan jadi tidak boleh pindah kalau saya ini KTP saya Jogja meskipun saya peduli di Diy saya masuk dihitung sebagai kuota provinsi di Diy sekarang tidak boleh pindah-pindah tidak boleh karena sudah ketahuan dengan IKTP jadi waktu tunggu itu berbanding lurus dengan jumlah penduduk muslim di sebuah provinsi nah itu polisi nasional berarti ini ya haji rifler ini tanya ibu dolar nah sekarang bank-bank menyelenggarakan namanya tabungan haji ya untuk mencapai 25 cuma baru masuk korsi baru masuk ke sistem antrean sama juga dengan 4.000 yang untuk haji khusus itu waktu tunggunya sekarang sekitar 5 tahun 6 tahun kalau untuk yang haji reguler itu meskipun 20 tahun tetapi berbeda-beda ya contohnya di Sulawesi Selatan yang daerah penduduk padat penduduk muslim tinggi sekali minatnya itu antrean sampai hampir 30 tahun sementara di NTT di Bali itu di bawah 10 tahun masing-masing darah beda-beda tapi bayarnya semua sama 25 juta jadi sekarang yang kita usahakan adalah bagaimana 25 juta itu tidak bayar sekaligus karena waktu tinggal tinggal 10 tahun sayang uangnya jadi kita minta supaya itu bisa di memperoleh bank berarti ada upaya pemerataan tidak Pak yang gitu misalnya yang daerah-daerah itu kan relatif ya jadi di mohon maaf ya di NTT di Bali di Papua kemudian di mana lagi Bali tadi itu kuotanya paling kecil karena penduduk muslimnya juga sedikit sementara di Aceh kemudian di Padang itu kan sangat tinggi ya penduduk muslimnya tinggi sekali kemudian di Sulawesi Selatan dan Makassar itu demikian meskipun gak bisa jurnasi atau paling jurnasi tapi ada upaya untuk ya lagi dari Pak BJGJ ini nama ini medsos kan nama aslinya silahkan Pak dan dari mana dan nanya apa ke Pak Maklum Pak anak muda sering gak jelas Assalamualaikum Pak Anggito Waalaikumsalam saya Adek dari Pasar Ebo oh dengeran ya Pak suara saya ya Pak ya dengeran ya ya tadi mau nanya aja Pak kalau misalkan kita mau dari bank ya Pak ya dari bank-bank itu kan banyak nawarin tambungan haji sekarang nah dari sekian banyak bank yang menawarkan itu mana sih Pak bukan banknya ya tapi syarat perbankannya itu sendiri kita harus pilih yang bagaimana karena banyak yang orang awam juga gak ngerti kalau main asal pilih bank ini bank ini tapi ternyata takutnya kita juga ada ribanya atau apanya gitu Pak sama satu lagi kalau misalkan kayak tadi mungkin nyambung obrolan teman-teman kalau misalkan mau daftar kan kita bisa daftar aja mungkin disesuaikan sama gaji kita seberapa seberapa gitu ya Pak nah mungkin Bapak punya tips biar kita bisa mengalokasikan dana kita ke tabungan haji karena gak bisa dipungkirin juga kalau masih banyak anak muda itu belum aware ke sana lagi Pak untuk ngambung haji itu aja Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Berketuk baik terima kasih nama aslinya siapa ini Biji Masa adik Pak adik nama artisnya Biji Giji gitu iya Pak jadi begini ada dua ya pertama bagaimana cara memilih bank terus yang ketua bagaimana kita mendahulukan yang wajib dulu yaitu membayar restoran awal atau taktunya pertama bank yang ditunjuk oleh BPKH itulah bank-bank syariah semuanya bank syariah meskipun bank konfet juga gak apa-apa itu kan apa namanya kemudahan aja kalau di tempat kita ke bank syariah ya sudah ada berapa tapi yang diperbolehkan nanti pada waktu mendaftar haji itu hanya bank syariah karena pendang maupun dalam keyakinan bahwa bank itu bank syariah nah mana bank yang terbaik ya silahkan saja itu sebetulnya masing-masing bank membuat produknya masing-masing dan menawarkan mempromosikan kelebihan untuk kalau di bank syariah ada 32 yang bisa melayani tapungan haji bisa di PSM yang terbesar BRI syariah BNI syariah kemudian bang muamalat panin syariah mega syariah kemudian ada kemudian CIMB syariah juga ada kemudian danamon syariah juga ada PTN syariah juga ada sama sampai dengan bank daerah juga membuka layanan syariah jadi silahkan saja dipilih mana yang terbaik gitu ya biasanya kalau mau bayar tabungan itu mengajak teman gitu karena karena biasanya kan kalau mendaftar bersama-sama maka berangkatnya juga bersama-sama karena kan ini antrean ya makanya saya juga paham banyak anak-anak muda yang belum mau mendaftar setuan awal sambil menunggu pasangannya dulu atau orang tuanya atau saudaranya atau teman-temannya jadi memang inilah yang salah satu yang kita pikirkan bagaimana supaya mereka bisa bersama-sama nah kedua bagaimana cara kita mengalokasikan uang gaji ataupun penghasilan yang kita miliki jadi begini tadi saya ulangi lagi ayat bahwa sebetulnya berhaji itu hanya wajib bagi mereka yang memiliki kemampuan kemampuan ada dua minimal ya kemampuan keuangan sama kemampuan kesehatan kalau kita tidak mampu secara keuangan mal namanya isti to'ah mal itu uang atau isti to'ah kesehatan itu tidak mampu maka dia tidak wajib haji tapi gak usah dipikir karena gak mampu secara keuangan maka dia secara ya ukuran kemampuan apa ya bayar setoran awal 25 juta anda harus mampu membayar 25 juta dan anda harus mampu mengisikan tabungan dan waktu kembali itu masih ada tabungannya itu ukuran dalam hati sedemikian ya jadi mampu membayar setoran mampu mengisikan harta dan waktu kembali masih memiliki tabungan nah kalau gak mampu bagaimana ya mbak nyicil nyicil tabungan tabungan kalau gak mampu 25 juta nyicil dulu di tabungan tabungan tang-tang syariah itu ada tapi yang penting tadi ya yang penting niatnya dulu nah sekarang bagaimana supaya motivasinya ada ya mohon maaf ya harus paham 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 itu caranya gimana ada tiga baca Al-Quran yakini kebenarannya yang kedua ada hadis tuntunannya yang ketiga ya minta nasihat dari para ustaz para kiai atau teman yang punya pengetahuan oh saya gak menakut-nakuti ini ya bahwa penberhaji itu bagi mereka yang mampu kalau mampu tidak mendaftar maka dosa hukumnya gitu ya jadi nah itu seperti kita bayar zakat aja zakat zakat itu kalau kita sudah miliki misopnya sudah cukup dan kita sudah menjadi wajib zakat maka kita jatuh kewajiban tersebut ya maka mereka yang wajib yang punya kemampuan kewajiban tertidak bayar maka itu dosa soal liat pos keuangan ada ya Pak ya begini jadi kalau sudah merupakan kewajiban maka pilihannya cuma satu aja maka dilakukan seperti kita puasa kan wajib kata Allah itu puasa itu untukku puasa Ramadan itu adalah milikku haji itu milikku Allah milikku bukan milikmu artinya kamu gak punya pilihan kalau puasa Senin Kemis itu adalah milikmu gitu ya itu adalah milik kamu semua tapi kalau puasa Ramadan dan haji bagaimana mereka mampu adalah datang ke baik Allah adalah itu adalah milik maka tidak ada kata lain ketuali kamu wajib apabila kamu mengingkari maka dosa itu yang saya kira yang harus nah caranya bagaimana ya kalau karena kewajiban ya duluan seperti kita makan kan kewajiban kalau kita gak makan sakit bisa gak kita menumbuhkan suatu semangat biroh kalau kita gak daftar kita sakit jiwa kita sakit nah kalau Anda tanya saya sudah mampu belum itu hanya sederhana aja kalau kita tunggu 20 tahun kira-kira kamu sudah mampu bisa gak bayar 25 juta kan bisa maksudnya gitu kan nah itu maka kamu sudah wajib kalau kamu sudah wajib itu berarti tidak ada kata lain kecuali kamu harus sedang itu kalau top down tapi lebih baik itu muncul dari dalam sendiri itu lebih ringan sehingga kita membayar 20 juta itu ringan sekali nah di samping kita ringan uang itu ya uang itu menjamin kamu berangkat daji dan kamu mendapatkan subsidi dan juga mendapatkan nilai manfaat ya karena uang itu tidak berhenti di situ dan uang itu ada nilai manfaat jadi seperti kamu nabung aja nabung kan kamu taruh duit di pangan ada bunganya ataupun ada imbal hasilnya sama ya gitu ini Pak Anggito kita sambung di netizen di luar nih yang gak terlibat di forum ini melalui media sosial ada dari Nuno di Malang Pak Anggito saya mau menabung buat haji itu alokasi idealnya kira-kira bagaimana ya kalau mencicil biar gak kelamaan mungkin mirip-mirip dengan yang tadi Pak ada masdar di Bangka Pelitung nanya Pak Anggito apakah bisa berhaji dengan dana pinjaman artinya mutang buat berhenti silahkan yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa apa namanya ada dua caranya kamu bayar 25 juta setoran awal kalau kamu gak mampu ya ada namanya tabungan haji rekening tabungan jamaah haji RTGSRTCH ya itu ada dua pilihan silahkan memilih kalau kamu punya uang 100 ribu ya kamu membuka rekening RTCH itu insya Allah kalau kamu niatnya ya niatnya itu itu bergantung untuk pergi haji ya itu insya Allah sudah kesampean soal 100 ribu kan semuanya punya atau ini ya tapi kenapa belum punya tabungan haji gitu kan pertanyaannya ya itu makanya saya sampaikan sekarang kalau kamu punya uang 100 ribu sisihkan ke bank saya buka tabungan haji nah tabungan haji itu tidak bisa ditarik begitu masuk sudah kayak tabungan biasa karena memang tabungan itu adalah investasi jangan banyak ya yang kedua boleh gak apa namanya berhaji menggunakan talongan ataupun pinjaman kalau di dalam fatwa DSN tidak ada larangan cuman syaratnya ada beberapa syaratnya ada beberapa syarat utama adalah pada waktu kamu pinjam pada waktu kamu berangkat itu harus dah lunas dan kalau kamu pinjam itu bukan dalam rangka untuk berhutang dan si penghutang tadi itu mendapatkan manfaat dari misalnya bank itu kasih kredit gitu gak boleh yang kedua kalau kamu pinjam untuk tabungan haji untuk haji itu harus ada semacam underline ada semacam jaminannya bahwa kamu itu mampu jadi gini kamu harus punya proyeksi kalau kamu PNS kayak saya ini gaji tetap kamu bisa menghitung sebetulnya kamu potong sebulan berapa sebulan berapa sebulan berapa jadi selama itu ada proyeksinya maka sebetulnya tidak dilarang boleh kamu pinjam memang sekarang ini masih ada aturan yang belum sinkron masih tidak diperbolehkan tapi sebetulnya prinsipnya bolehkan tapi artinya boleh dengan syarat boleh dengan syarat boleh dengan syarat kalau mau ya pinjam dari orang tua itu insya Allah diperbolehkan ya itu diperbolehkan gitu ya jadi kira-kira jawaban saya itu menarik sekali Pak Anggito kita jadi tahu lebih banyak nih soal proses mewujudkan cita-cita kita bisa pergi Pak Anggito kita ini kan ada quiz nih aku pengen sebuah kehormatan jika Pak Anggito satu soal aja buat teman-teman di forum lah tapi jangan sulit lempar pertanyaan nanti yang bisa menjawab dapat voucher seratus ribu dari BKH silahkan di chat gimana di chat aja silahkan sekarang aja Pak Anggito soalnya ringan-ringan mohon jangan sulit-culit Pak Anggito oh iya gampang aja sudah mulai enggak Pak Anggito ya coba sebutkan ayat Al-Quran ya boleh ya ayatnya suratnya aja deh dengan ayat surat dalam Al-Quran mengenai kemampuan berhaji tadi Pak Anggito itu nyebut tiga kali apa empat kali silahkan yang mau Bang Fajar Asmi enggak boleh ikut Asmi kalau Asmi pasti tahu siapa silahkan Bang Fajar silahkan 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 oke saya jawab sendiri ya saya dapat soal seribu nih Ali Imran ayat 97 tadi itu itu mengenai kemampuan berhaji jadi disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 67 itu mengenai kemampuan berhaji kalau kamu bisa menjalankan perjalanan ke Fahitullah maka kamu sudah mampu makanya tiket itu berapa sih tiket Jakarta Jeddah PP itu berapa itu ukurannya jadi kalau kamu katakanlah itu 20 juta kalau kamu punya 20 juta gaji kamu segitu perbulan maka kamu sudah dianggap mampu kira-kira gitu gampangannya ya tapi tentu di hadisnya dan di dalam apa apa namanya nasihat ulama itu ada penafsiran terhadap Al-Quran mohon mohon satu lagi yang mudah kalau nggak bisa ini saya tutup saya malu nggak bisa tapi selama saya nggak ada hatinya ini berapa jumlah setoran awal yang harus dibayarkan untuk mendapatkan porsi haji 25 juta 25 juta betul sekali 25 juta Alhamdulillah Insya Allah Insya Allah mendaftar haji nanti Amin ya Allah ya dimuntahkan di doa kan tumpah gitu semoga bisa langsung doa itu yang terbaik adalah doa dari diri sendiri Voucher 500 100 ribu per masing-masing pemenang tadi termasuk yang bertanya di media sosial dan bertanya di awal Pak Anggito aslinya kita pengen ngaji lebih banyak lagi dengan Pak Anggito tapi waktunya terbatas saya sekali mudah-mudahan kita bisa tanya langsung nanti ke BPKH terima kasih banyak Pak Anggito terima kasih banyak mungkin pesan pesan penutuplah dari Pak Anggito untuk anak-anak muda di Indonesia ya sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa kewajiban berhaji itu hukumnya wajib tapi mereka yang mampu ya maka kalau kamu mampu segerakanlah kalau kamu tidak mampu ucapkanlah niat itu niat itu berhaji mudah-mudahan Allah muntahkan dan dilancarkan demikian sampai menarik saran Pak Anggito minimal merawat niat untuk ke tanah suci tanah suci itu penting Pak Turnuhun Pak Anggito terima kasih banyak terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berkumpul ada Pak Uda Garuda ada Pak Uce Mbak Ade Mas Fajal Mas Al dan teman-teman lain yang sudah bergabung terima kasih banyak kita masih ada beberapa episode siam yang tersisa silahkan bergabung kembali dan masih ada beberapa quiz yang dipersembahkan oleh BPKH terima kasih banyak saya mohon umur diri mohon maaf bila ada salah ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak